Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan channel kita trik on trip sekarang ini kita berada di wilayah Ciwidei tepatnya ini mau masuk ke perkebunan Rancabali nah ini bisa dilihat pelang di atas kita mulai memasuki wilayah Rancabali sebenarnya kali ini ini kita akan trip cukup jauh yang jadi kebetulan juga ini sekarang saya sama teman-teman saya kita akan trip dari Oh Ciwidei kita akan trip menyusuri Cianjur Selatan ke Sinangbarang lalu kita sampai ke Sukabumi sambil kita perjalanan pun kita akan tunjukkan juga tempat-tempat wisata yang akan terlewati sepanjang jalur Ciwidei sampai ke Sukabumi nah ini di atas ada pelang kalau ke kanan ini kecipelah untuk kecipelah ini kita belok ke kanan ini lebih tepatnya yang lagi viral itu kalau kita kecipelah ke kanan nah ini di depan nah ini ke kanan itu akan tembus sampai curug citamur untuk video curug citamur saya sudah pernah kesana ya sebelum lagi viral rumah bajajang jadi bisa dicek saja untuk curug citamur di video sebelumnya jadi untuk patokannya sendiri kalau misalkan ingin ke citamur dari pelang tadi kita masuk perkebunan Rancabali itu tidak jauh sekitar satu kiloan kita masuk ke arah kanan kecipelah Cianjur kalau kita mau ke curug citamur jadi untuk wilayah Ciwidei ini selain jalanannya bagus ditambah aksesnya juga sangat lancar ya kalau kita kesini kalau misalkan kita mau ke Cianjur atau Sukabumi kalau kita lewatnya ke Ciwidei itu pertama aksesnya bagus kedua juga ini banyak wisata di kiri kanan jadi kalau kita sekalian mau mampir bisa juga kalau kita banyak waktu dari pertigaan tadi menuju Cipelah ke curug citamur itu tidak jauh ini di depan nah ini di sebelah kanan ini menuju ke wisata situ patengang jadi untuk orang Bandung pasti sudah tahu ya wisata situ patengang nah untuk sahabat yang belum pernah kesini dari pertigaan tadi yang Cipelah tidak jauh itu kedepannya itu wisata situ patengang nah dari situ patengang kita mulai masuk wilayah perkebunan Rancabali setelah kita lewati situ patengang itu nggak jauh ya sekitar 1-2 kilo kita akan bertemu lagi tempat wisata namanya jembatan rengganis ya lebih dikenal rengganis suspension jadi untuk sahabat yang belum tahu reviewnya untuk situ patengang ataupun jembatan rengganis ataupun kawah rengganisnya pun saya sudah ada di video sebelumnya nah ini bisa kita lihat kalau kita masuk ke kiri ini masuk ke jembatan rengganis jadi untuk sahabat yang belum nonton review situ patengang sama jembatan rengganis bisa sudah dicek di video YouTube saya sebelumnya ketiga mata kita akan dimanjakan di sepanjang perjalanan karena untuk viewnya sangat the best sekali kalau kita ke CWD ini jadi udah hal yang umum ya kalau kita rutin dari CWD sampai ke sindang barang ke Cianjur itu viewnya mantap-mantap apalagi kita kalau ditembuskan ke Sukabumi ke ujung menteng itu lebih lagi joss pokoknya nggak akan nyesel kalau misalkan sahabat ingin trip ke Cianjur atau Sukabumi wajib ini lewat ke CWD karena yang pertama seperti saya aksesnya bagus kedua tidak akan macet dan yang ketiga ini viewnya sepanjang perjalanan ini sangat the best sekali tidak nggak ada obatnya pokoknya mantep kalau misalkan kita jalur CWD ini bikin canu bikin tetah bikin pengen balik lagi ke sini untuk jalur CWD ini karena memang sudah banyak yang upload juga banyak yang bikin story untuk jalanan CWD ini sangat rekomendasi sekali ya buat sahabat kalau ingin trip jauh lewat Cianjur ataupun Sukabumi ataupun ke Garut juga bisa kita tembus ke sini di sepanjang jalan kita disuguhkan dengan hamparan teh yang hijau yang indah dan pegunungan bukit-bukit pokoknya nggak ada obat lah kalau ke sini mantep jalannya nah untuk pom sendiri untuk pengisian bahan bakar untuk sahabat nih yang memakai metik terutama ya maksudnya metiknya yang kecil seperti bit itu kan tangki nya itu enggak cukup besar kapasitasnya untuk tangki sendiri itu untuk bit cukup jadi kita ngisi di pom terakhir di CWD itu yang di sebelah kiri kita ngisi dulu di sini sampai full itu yang motor bit misalkannya yang tangki yang paling kecil itu motor bit kita ngisi saja full nanti kita kalau misalkan tujuan ke sindang barang atau Cianjur nanti kita di sindang barang ketemu lagi pom yang besar ya Pertamina maksudnya Pertamina yang besar jadi intinya untuk motor yang kapasitas bensinnya kecil seperti bit itu cukup ya dari perjalanan CWD sampai ke pom resmi yang ada di sindang barang intinya kita nanti di pom CWD yang terakhir yang di sebelah kiri kita hal wajib isi full penuh lalu kita isi lagi di pom resmi yang di sindang barang di sebelah kanan jadi nggak usah khawatir kalau sahabat kapasitas tangkinya kecil itu cukup ya dari CWD sampai sinang barang kalau pom ini juga ada tapi kan tahu sendiri kalau pom ini juga itu lumayannya harganya kalau misalkan sahabat ingin hemat ya langsung saja sekalian isi tangki bensinnya yang full dari CWD nanti isi lagi di pom sinang barang itu cukup ya walaupun kita boncengan ataupun sendiri apalagi itu cukup nggak usah khawatir nggak akan cukup karena saya sudah beberapa kali ya lewati jalur ini mencoba lihat temen yang memakai kapasitas tangki yang cukup kecil itu cukup tidak perlu khawatir isi lagi bensin asalkan kita isi full di pom terakhir yang di CWD tapi dengan pengecualian juga ya kalau motornya yang standar kalau misalkan motornya tidak standar misalkan sudah spek war up atau CC nya naik ya pokoknya intinya bukan motor standar bukan motor harian ya mungkin itu bensinnya lebih boros dari motor standar kalau misalkan motornya itu cukup dari CWD sampai pom resmi sinang barang nah ini bisa dilihat ya pemandangan kiri-kanan hijau semua memanjakan mata sekali kalau misalkan kita lewat CWD ini jalurnya bikin canu bikin letah sepanjang penjalan pun kita pasti banyak berhenti ya karena banyak spot-spot foto juga ini yang menarik apalagi kalau di hari minggu ini banyak yang fotografer ini yang di pinggir jalan apalagi kalau itu kan hari minggu banyak yang semua sun mori karena memang untuk sekarang sekarang ini musimnya sun mori itu untuk anak-anak motor nah ini bisa dilihat ya sahabat aduh keren pokoknya kalau lewat sini bikin betah nggak akan nyesel bikin canu bikin pengen balik lagi kalau misalkan kita lewat ke CWD nah untuk jalur pun mulus bisa dibilang untuk jalur sendiri itu sekitar 90% mulus yang 10% itu jelek tapi nggak jelek banget gitu ya jadi jelek biasa aja gitu jeleknya nggak sampai parah gimana gitu tapi cukup mulus lah hampir dikatakan ini 90% hampir 100% jalanan mulus cuman memang untuk lebar sendiri tidak terlalu lebar seperti jalan raya umumnya jadi untuk apalagi ini yang di kawasan kebun teh ini cukup dua mobil ya walaupun di pinggirnya ini lebar tetepkan ini tanah bukan full asfal ini cukup dua mobil tapi nggak usah khawatir karena kan kalau kita ke sini tidak ada bis ataupun kendaraan umum tidak seperti ke kota kalau ke kota kan banyak bis yang teronton mobil-mobil besar kalau disini kebanyakan mobil pribadi ya sama anak-anak motor ya lebih hati-hati juga lah kalau misalkan kita berkendara apalagi anak-anak motor nih lihat jalur-jalur mulus gini banyak kelok-kelok gini pengennya mengiring-miring biasanya anak motor ya lebih hati-hati saja saling menghargai sama pengguna jalan Oh ya mungkin untuk sedikit informasi juga karena suka ada yang nanya Bang kalau misalkan jalur sini aman enggak kalau misalkan dibilang aman sih aman karena selama ini saya bulak balik ke sini sendiri ataupun sama teman aman-aman saja ya kalau misalkan di siang hari itu pasti aman Insyaallah aman nah kalau malam hari saya belum pernah sendiri ya kalau kita ke sini malam hari belum pernah kalau banyakan pernah saya seringnya ulak balik malam hari jalur selatan ini aman kalau bisa kan banyakan aman enggak tahu sih kalau misalkan sendiri ya ya untuk sahabat saya sendiri kalau mau kesini itu siang hari ya lebih aman pastinya kalau sendirian ataupun banyakan itu siang hari itu aman kalau misalkan ingin malam hari pun sendiri itu cukup gimana ya walaupun misalkan nih kalau misalkan sahabat malam hari kesini walaupun misalkan aman tidak ada apa-apa gitu tidak ada hal-hal yang mengerikan takutnya kan takutnya ada begal atau apa gitu misalkan aman kalau malam hari sendiri tapi eh sahabat juga harus memperhitungkan kalau misalkan sendiri malam-malam nanti takutnya kendaraan trouble ya jadi yang yang ditakutkan itu cuma dua yang pertama ya takutnya ada begal ataupun yang kedua itu takutnya si kondisi kendaraan itu ada trouble ataupun ada masalah karena sahabat nanti bisa dicek di video ini sampai dari awal sampai akhir karena kita disini jarang juga kan menemukan bengkel ataupun tambah tambah bal karena untuk bengkel dan tambah ban pun itu di tempat-tempat tertentu yang dekat pemukiman warga kalau misalkan ini bisa lihat nih kiri-kanan kan ini mulai-mulai agak hutan ya kelihatannya udah terlewati kebun teh ya bisa dilihat ini kondisinya seperti ini kalau misalkan sahabat ingin banyakkan kesini pun pasti aman kalau misalkan sahabat ke sini malam hari terus sendirian ya takutnya itu walaupun misalkan disini aman malam hari walaupun sendiri ya takutnya trouble kendaraan kan kalau misalkan trouble kendaraan mogok atau entah apalah gitu nggak ada bengkel lalu kita sendirian kan cukup mengerikan gitu kan dan takutnya down ke kitanya jadi ya saran saya sih lebih baik kesini siang hari lah kalau misalkan pengen malam hari ya diutamakan banyakkan karena eh takutnya gitulah trouble kendaraan nah untuk kendaraan dipastikan itu fit ya karena untuk jalur sini karena baik ban ataupun pengereman ini wajib-wajib benar-benar fit sama takutnya amit-amit ya kalau misalkan kita sampai blong kendaraan atau rem karena posisinya kita eh jalannya naik turun ya dari ciwire ini kita kesinang barang turun naik turun naik turun naik tanjakan kalau disinang barang itu jalannya mulus turus kalau disini masih naik naik turun naik turun jadi wajib ini untuk kampas rem untuk ban kondisi kendaraan wajib benar-benar fit takutnya ya gitu takut yang dikhawatirkan itu trouble nah ini di sebelah kanan juga ini ada masuk ke Cikadu ini kalau kita ke kanan itu wilayahnya Cikadu saya juga belum pernah kesana tapi saya sudah cek konten-konten yang sudah kesana untuk jalanan ke Cikadu itu masih jelek ya jadi tidak full mulus tidak sampai mulus sampai ke Cianjurnya jadi masih belum cocok lah kalau misalkan kesana kita review karena jalanannya jalanannya masih belum bagus semua karena untuk wilayah Cikadu itu bisa juga tembus sama ke Sinang barang nah sekarang kita arahnya ke bawah ini ke Naringgul bisa dilihat ya sahabat dari tadi kita awal perjalanan sampai sekarang ini jalanannya mulus lancar dan untuk tikungan turunan dan tanjakan ini cukup tajam cukup curam jadi untuk sahabat lebih hati-hati saja ya makanya untuk kondisi kendaraan ini wajib benar-benar fit bisa kita cek dulu sebelum berangkat pastikan kendaraan kita benar-benar fit kalau kita ingin melewati jalur CWD ini dan Alhamdulillah ini kebetulan cuaca juga cerah ya kalau misalkan sahabat kesini di musim hujan itu apalagi musim hujan harus lebih hati-hati karena pastinya ini cukup licin jalannya jadi kalau misalkan musim hujan itu cukup rawannya rawan kecelakaan karena pertama takutnya licin jalan terus keduanya ini takut longsor juga ya karena suka pada beberapa titik yang longsor kalau kita kesini ketiganya yaitu view pemandangan juga terhak terhalang ya sama kabut gelap tidak akan seindah ini kalau misalkan kita di musim hujan saya ada video yang pertama waktu ke ujung genteng saya kesini pas kebetulan hujan jadi dari awal perjalanan sampai ke ujung genteng itu full hujan aduh sangat disayangkan itu pemandangan pun tertutup ya tertutup sama kabut karena kondisinya hujan jadi kesalahan juga kalau kesini pastikan cuacanya cerah kalau musim hujan itu sayang ya kita kesini untuk istirahat ataupun makan disini enggak usah khawatir ya banyak juga warung-warung pinggir jalan untuk mau kita istirahat ataupun makan nah ini depan juga ada warung buat makan ataupun istirahat jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kita siang hari atau sore hari disini masih banyak warung-warung untuk istirahat ataupun makan nah kecuali kalau malam hari ya kalau malam hari kan waktunya tidur jadi makanya kalau untuk malam hari itu kalau misalkan mau lewat sini diwajibkan kalau malam hari itu banyakan yang pertama kan walaupun misalkan aman dari kejahatan keduanya takutnya trouble gitu kalau misalkan trouble di siang hari pun kan dengan kondisi kiri-kanan tidak ada bengkel lalu tidak ada tambah ban kan cukup repot juga kalau misalkan siang hari trouble terus banyak-banyakan kita kesini ada trouble di siang hari kan cukup repot apalagi kalau malam hari ya jadi saran sih yang pertama kondisi kendaraannya juga sih harus speed dulu sebelum kita berangkat pastikan semuanya dicek kampas rem ataupun ban busi wajib diganti jadi ya takutnya gitu trouble di jalan ini bisa dilihatnya kita sudah memasuki bukit-bukit ini di depan sebentar lagi kita memasuki perbatasan cianjur ciwidei untuk sahabat warga banung pasti sudah tidak asing ya untuk jalur ini pasti sering apalagi hari minggu ini banyak yang yang sanmori kesini nah ini di depan perbatasan cianjur ciwidei jadi kita sudah mulai mau memasuki wilayah cianjur nah disini lumayan ini jalanan agak sedikit rusak tapi kabar baiknya ini dalam proses perbaikannya ini bisa dilihat ini baru di asfal jalannya jadi memang untuk setelah perbatasan tadi cianjur ciwidei memang dulu juga enggak rusak sekali gitu tapi sekarang Alhamdulillah ini udah ada perbaikan ini juga belum beres baru sebagian jadi insya Allah untuk hari-hari ke depan atau minggu ke depan ini sepertinya bagus jalanannya untuk kedepannya karena sudah mulai ada perbaikan tambahan agak lebar juga jalannya nah ini bisa dilihat ini untuk perbaikan jalan karena untuk jalur ciwidei ini sekarang sudah banyak yang tahu yang baik yang di Bandung ataupun yang di luar Bandung sekarang sudah pada tahu ini untuk jalur ciwidei tembus ke cianjur selatan itu udah banyak yang pos di history di story jadi mungkin pemerintah lebih memperhatikan lagi untuk jalannya mulai diperbaiki mungkin lebih dilebarkan lagi jadi buat kita lebih enak lagi kalau kita lewat kesini dengan kondisi akses yang full bagus kalau nah ini sekarang kita sudah mulai memasuki lagi pemukiman warga nanti setelah melewati pemukaan pemukiman warga ini kita di depan ada lagi curug ceret ya jadi curug ceret ini lebih dikenalnya ini di daringgul karena curug ceret ini posisi curugnya memang langsung di pinggir jalan sekali tapi untuk airnya kemarin kemarin sih kadang ada kadang enggak enggak tahu kalau sekarang mudah-mudahan sih bagus airnya ada gitu karena nggak bisa dipastikan juga waktu saya kesini musim hujan airnya tidak ada gitu di curug ceret ya ada sedikit tapi enggak terlalu besar gitu ya airnya jadi kita simak saja videonya jangan skip jangan lupa juga ya sahabat dukung channel kita jangan lupa like comment and subscribe juga supaya channel ini semakin berkembang semakin menghibur dan semakin membantu untuk informasi-informasi seputar tempat wisata Nah setelah kita melewati perbatasan Ciwideci Anjur kita disini ada warung di sebelah kanan saya juga belum sempat mampir di warung ini nah saya perlamat nah ini di sebelah kanan di petunjuk mea hijau ini ini warung ini kalau kita kedalam kalau kita istirahat di dalam makan ini videonya tuh sangat indah ya sahabat jadi sudah banyak yang post di sini videonya videonya itu kita nanti lihat ke pegunungan yang di depan lalu kita langsung berhadapan ke empat air terjun kalau nggak salah ini jadi videonya the best sekali di warung ini nanti kita kapan-kapan mampir ya di warung ini karena saya juga belum sempat ke warung ini karena baru viral-viralnya itu baru saya lihat kemarin-kemarin gitu kalau enggak salah ini warungnya karena saya enggak asing gitu ya tempatnya saya pernah istirahat juga disini tapi saya enggak ke dalam jadi cuman di depan yang tadi saya istirahatnya dulu itu juga nanti kita akan coba ya ke warung itu nanti kapan-kapan Nah karena ini setelah warung itu kan ini ini langsung ke kanan menge cukup curang jadi untuk pegunungan ini yang di depan ini warung ada di atas jadi viewnya tuh sangat the best sangat indah lah pokoknya mantep ini untuk viewnya di warung yang tadi saya juga enggak tahu nama warungnya apa ya saya cari-cari itu eh belum nemu gitu nama warungnya itu apa saya belum tahu ya untuk namanya mungkin untuk sahabat yang pernah ke warung tadi atau tahu namanya bisa di komen di kolom komentar karena saya juga penasaran gitu untuk nama warungnya apa gitu karena warung yang tadi itu sudah banyak post di sosial media untuk viewnya itu the best sambil kita makan viewnya langsung ke pegunungan yang di bawah yang ini yang di depan lalu berhadapan dengan 4 air tujun jadi sebenarnya yang ngepost di warung tadi di sosial media itu kebanyakan postingannya itu pas saat makan berhadapan langsung pegunungan sama air tujun sama jalan yang di bawah jadi untuk tempatnya tidak ada diberitahu ya untuk tempat warungnya terus untuk namanya juga nggak dikasih tahu ya makanya saya juga enggak tahu tapi saya lihat pemandangan yang depan pegunungan sama 4 air tujun saya enggak asing karena saya seringnya bulat balik ke sini saya kira pasti itu di warung yang tadi karena dulu saya persepat istirahat tapi saya enggak masuk ke dalam tapi cuma di depan di depan juga itu udah terlihat cuman air satu atau dua itu yang kelihat sama jalan nah tepatnya ini di bawah ini di sebelah kiri ini ada air terjun 4 4 air tejun di gunung ini ya maksudnya pegunungan ini langsung terlihat dari warung tadi viewnya jadi ketika saat makan banyak yang post di warung yang tadi nah ini viewnya seperti ini ya ini video lama jadi pegunungan ini sama air tejun yang ada di sini terlihat di warung yang tadi banyak itu saya baru lihat kemarin kemarin itu yang post ketika makan langsung viewnya ke pegunungan sama air tejun ini nantilah kita ke sana ya kapan-kapan ada waktu kita mampir ke warung yang tadi untuk sahabat mungkin yang sudah ke warung tadi mungkin bisa di komen atau nama tempatnya nama warungnya itu apa bisa di komen di kolom komentar kita oke sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju Cianjur Selatan lewat Ciwidei Rancabali jadi sekali lagi sangat rekomendasi sekali ya sahabat kalau kita mau ke Cianjur Selatan ataupun ke sekolah bumi wajib sekali nih kalau ingin menjajal Ciwidei ini Rancabali kalau yang belum pernah ini sangat rekomendasi sekali karena bisa kita lihat ya tadi selain perkubung nante lalu banyak juga bukit-bukit yang indah lalu kita juga melewati beberapa air tejun lalu banyak juga ya tempat wisata yang kita lewati jadi sangat rekomendasi sekali kalau misalkan sahabat ingin ke sekolah bumi ini ataupun Cianjur lewat Naringgul ini lewat Ciwidei Bandung dan dari awal perjalanan pun sampai sampai saat ini ataupun nanti sampai sinang barang itu tidak akan susah ya tidak akan sulit karena di setiap pertigaan itu ada pepan petunjuk juga jadi untuk sahabat tidak perlu khawatir tersasar karena untuk pepan petunjuk juga cukup jelas ya ya dan lebih banyaknya ini jalan utama jadi kebanyakannya ini lurus mengikuti alur jalan utama cuman pertigaan itu nanti terakhir ada pertigaan yang disinang barang itu juga itu sudah ada cukup jelas itu alah ke ke kanan ke Sukabumi ke Yopak yang kekiri itu alah ke Garut nanti kita tunjukkan lagi ya kalau kita sampai di pertigaan sinang barang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah di depan ada lagi yang viral ya di sosial media itu rumah yang ada di Balegede ini di Naringgul posisinya nah disini bisa dilihat ini yang bagian akhir bisa kita lihat nah ini rumah yang ada Viral di sosial media ini Rumah yang coklat ini Jadi sudah banyak juga yang post Rumah yang di Balai Gede ini Di sekitaran Balai Gede Naringgul Banyak yang post Jadi posisi rumahnya itu Setelah air terjun Yang tadi ya Maksudnya Air terjun yang Sebelum curug ceret Setelah rumah ini Baru kita melewati curug ceret Terima kasih telah menonton Nah ini di depan Kita sampai ke curug ceret Jadi kondisinya curug ceret Ini posisinya Setelah rumah viral tadi Lalu kita bertemu dengan curug ceret Dan sayangnya ini Debit airnya sangat kecil Cukup kecil Nah ini saya punya Video lama Jadi kondisinya Kalau misalkan bagus Curug ceret seperti ini Kondisinya sangat banyak Banyak airnya Bisa dilihat ini Viewnya langsung ke jalan raya Jadi kalau sahabat ke sini Pas airnya seperti tadi ya Sangat disayangkan Karena sebenarnya itu indah ya Kalau misalkan debit airnya banyak Tapi tidak beruntung ya Tidak semua orang beruntung Bisa pas airnya besar Karena waktu saya perjalanan yang pertama Ke ujung genteng Itu kan kondisinya saya full hujan Tapi pas lihat Curug ceret Sama debit airnya kecil Padahal itu musim hujan Jadi Orang-orang beruntung Yang pas curug ceret itu Debit airnya banyak Nah ini ada informasi tambahan juga ya Sahabat Ini bisa dicek Ini jalanan baru di asfal Jadi alhamdulillah ya Selain tadi kita sudah lewat perbatasan Yang Ci Widesianjur Ternyata disini juga Sudah ada pengaspalan lagi Disini juga sudah bagus Jalannya cuman Ini sedikit agak Agak lebar lagi Ini jalannya Lumayan bagus Jadi Ini untuk Kedepannya ini Sudah bagus Pastinya ini Karena Di depan juga Ini ada beberapa Perbaikan lagi Jadi Alhamdulillah ya sahabat Kalau misalkan sahabat Mau kesini Alhamdulillah ini jalan Sudah benar-benar Bagus ya Padahal sebelumnya juga Sudah bagus Tidak terlalu jelek ya Jalannya Tapi ini alhamdulillah sudah Di asfal kembali Sudah agak lebar Ini jalannya juga Sangat rekomendasi sekali Sahabat Kalau kesini Ini jalannya sudah Enak ya Semoga ini Sampai Sukabumi Sudah Benar-benar ada perbaikan Terutama itu Pas masuk Mau masuk ke Sukabumi Ya maksudnya Masih sekitaran sini Yang mau Sampai ke Pertigaan Pas Sukabumi itu Lumayan agak jelek Di jalannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Dan penginapan Terima kasih telah menonton 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 potong dan tidak susah juga ya tinggal ikutin saja jalur utamanya nanti juga ketemu untuk pintu masuk pantai karangkotong tidak jauh setelah melewati pintu masuk pantai karangkotong ini di depan ini ada pom resmi yang maksudnya Pertamina resmi jadi ini Pertaminanya di sebelah kanan jadi cuman satu-satunya ya di sini setelah kita tadi ngisi di si WDI full lalu ini kita ketemu lagi Pertamina resmi di daerah Sinangbarang nah sahabat juga disini wajib isi lagi full biar sampai ke daerah Sukabumi nanti di Sukabumi juga banyaknya untuk Pertamina resmi lagi nah mungkin untuk videonya karena terlalu panjang durasinya nanti kita lanjut lagi videonya untuk kepat duanya jangan lupa like comment and subscribe juga supaya channel ini semakin maju dan semakin berkembang